Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah namadu wa nasta'i wa nasta'di insya'lillahi la'ilallah wa rahmatullahi Rasulullah ini kita mulai Adar Sustani tentang Zalika kalau kemarin ada sekarang Zalika ini yang ada beberapa orang nih terakhir baru 9 orang baik saya minta berdasarkan nomor urut ya siapa ini dari Sri dulu deh tolong dibaca sering yang ada Sustani Adar Sustani Zalika Mazalika Zalika nazmul Teru aja Masjidun Masjidun-Hazza masjidun-Wazalika bytır fazla Masjidun-Wazalika byty Mm baik selanjutnya yang baden silakan adar suksani mazalika mazalika majmud haza masjidun wazalika baitun haza hisonun wazalika himarun ya mazalika kalbun mazalika kitun mazalika 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 sarirun mazalika mazalika sarirun baik selanjutnya anisa silakan dibaca anisa ada anisa 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 ya manhada mazalika manhada mazalika manhada mazalika hadha mudarrisun wadhalika imamun ok maadhalika 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 dhalika hajarun hajarun dhalika hajarun ok hadha hadha sukarun Wazalika Laban Baik, selanjutnya Silahkan dibaca Hasanuddin Basri Bismillahirrahmanirrahim Man hadha wa man dhalika Hadha mudarrisun Wazalika imamun Ma dhalika Dhalika hajarun Hadha syukarun Wazalika Laban Syukarun Hadha syukarun Wazalika Laban Baik, Al-Kalimatul Jadidatuh Imamun Hajarun Syukarun Labanun Oke, selanjutnya Mita Ramadhan Ramadhan Ada sesalis Silahkan Mita Mana Mita Mita Ramadhan Kalau tidak ada Putri Dharma Pratiwi Ya Pak Silahkan baca Ini Putri ya Putri apa Mita Putri Bapak Silahkan Putri Baca Baitun Adhar syukarun Adhar syukarun Adhar syukarun Baitun Al-baitu Kitabun Al-kitabu Al-kitabu Kolamun Al-kolamu 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 Jamalun al jamalu lagi pak terus al kolamu maksurun apa artinya maksur kolam apa artinya maksur apa artinya maksur ini yang kasir inkasaroyankasiru maksurun kasaro apa artinya pecah patah terus al babu maftuhun terus al waladu jalisun wal mudari wal mudari su wal mudari su wakifu wakifun wakifun apa artinya wakifun apa artinya wakifun septian maulana ya ustad apa artinya wakifun terbuka ustad al waladu jalisun wal mudari su wakifun apa artinya wakifun terbuka bukan ustad terbuka memaftuhun tadi al babu maftuhun pintu terbuka wakifun wakifun berdiri berdiri ya wakofa yakifun itu berdiri ya baca lagi coba baik itu silahkan dibaca dari awal adarsu salasa asalisu baik salisu baik 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 kita bun al kitabu kolamun al kolamun jamalun al jamalu al jamalu al jamalu nah saya paham dulu ya saya pahamkan ya baitun itu rumah semua rumah umumnya rumah tapi gak ketahuan rumah yang mana pokoknya rumah aja tapi kalau al baitu itu rumah itu rumah yang itu ya al baitu itu rumahnya juga bisa ya rumahnya rumah itu jadi jelas dia partikuler kalau dalam bahasa inggris itu pakai de de t-h-e de di kitabun buku al kitabu buku itu kolamun pulpen al kolamun pulpen itu jamalun itu bisa jadi unta tapi kalau jamalu unta itu jadi ketika menerjemahkan al kolamun maksurun artinya pena itu pulpen itu patah al babu maftuhun pintu itu terbuka al waladu jalisun wal mudar risu wakifun diterjemahkannya anak itu duduk dan gurunya pakenya kan dan gurunya karena bahasa Indonesia itu nya itu kadang-kadang ada artinya ada ada apa ada domirnya ada yang menggantikannya kadang-kadang enggak juga contohnya seperti bahasa Indonesia ini saya ini orangnya nyanya kemana ke saya enggak kalau ke saya kan saya orang saya tapi kan bahasa Indonesia jadi saya ini orangnya nyanya yang kayak gitu itu artinya menunjukkan kepada sesuatu yang diketahui atau ma'ruf ya ma'ruf lamu ta'rif ta'rif ma'ruf ini alif lamnya alif lam ta'rif untuk mengetahui sesuatu yang sudah diketahui yang partikuler jadi al waladu jalisun anak itu duduk wal mudar risu wakifun dan gurunya berdiri lanjut seftian al kolamu al kolamu maksurun al babu maftuhun oke al waladu jalisun oke wal wal mudar rasu mudar risu mudar risu wal mudar rasu mudar risu kalau pakai alif lam itu nggak mungkin pakai un tapi pakai su saja wal mudar risu setiap kali pakai alif lam selalu diakhiri tanpa tanwin ya seperti di atas tadi al baytu al kolamu al kitabu al jamalu gitu tapi kalau nggak ada alif lam bisa jadi dia tidak pakai ranwin baitun kolamun kitabun jamalun ya assalamualaikum assalamualaikum Ya Sebarat ya Benar ya Selanjutnya Khairun Nisa Silahkan Khairun Nisa Baca yang mana Pak? Yang dari Mulai dari Alkitabu Jadidun Bismillahirrahmanirrahim Alkitabu Jadidun Walakolamu Qadimun Alquresiyu Makasurun Alhimaru Oh Alhimaru Soghairun Walahisannu Tabirun Oke Nomor empat ya Pak tadi Tiga udah Ya Almindilu Wasikhun Nomor tiga dulu Ulang lagi Atau biarkan Oh Alkuresiyu Makasurun Almindilu Wasikhun Alma'u Baridun Alkumaru Jamilun Albaytu Qaridun Walmasjidu Baidun Alhajaru Thaqilu Walwaraku Khashidu Apa itu Pak? Tidak terlihat Alhamdulillah Thaqilun Walwaraku Khafifun Alhajaru Thaqilun Walwaraku Khafifun Milan selanjutnya Dian Herlian Hakim tidak ada ST Yuliani ya Ustaz ulangin lagi nomor 1 dari nomor 1 Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alkitabu jadi dun walqalamu kodimun walqalamu walqalamu kodimun alhimaru wagirun walhitanu kabirun alqursiyu makasurun almungdilu wasiqun wasiqun apa artinya mindil handkerchief handkerchief apa artinya handkerchief sulampe apa artinya sulampe tisu aslinya seputangan kalau tisu itu enggak ada basarnya ya tisu sapu tangan farda apriliani iya pak lanjut tadi sampai mana tadi tadi sampai mana ya nomor 5 nomor 5 nomor 5 alma uberidun alqomaru jamilun ya cukup albaytu cukup selanjutnya esti udah ya hasan udin basri udah tadi ya nita noviowati iya pak ya lanjut albaytu koribun wal masjidu baidun nah kalau dalam bahasa arab seperti ini kita tidak membaca gunahnya wakufnya juga jadi cukup bacanya langsung albaytu koribun wal masjidu baidun gitu ya enggak gendongan gini kenapa gendongan siapa ya lanjut albaytu albaytu ini kenapa gak suka malukan merah sama itu novi eh nita ngobrol sama siapa albaytu albaytu koribu wal masjidu baidun koribun koribun wal masjidu baidun terus alhajaru nakilun sakilun walwaru nakilun sakilun walwaru sakilun walwaru okilun oke bagus terakhir 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 uli mafruha terakhir iya pak terakhir dari nomor satu pak enggak terusnya alabanu harun alabanu 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 harun alabanu alabanu nazifun oke baik baik jadi bahasa arab ini pelajaran yang memang harus kita baca bareng-bareng ya harus kita apa namanya harus kita ikuti harus kita pelajari dengan membaca kalau enggak membaca ya enggak bisa namanya belajar bahasa kalau belajar bahasa enggak pakai apa namanya enggak pakai membaca ya kita enggak akan mampu enggak akan bisa karena itu ya kita harus membaca nanti bukunya saya kirimkan banyak-banyak membaca insyaallah kalau ada pertanyaan kita diskusikan lagi di grup ya gitu aja ya dibaca aja dibaca langsung kayak membaca ya kayak membaca kayak tadi al-qolamu maksurun al-kursiyu nazifun al-baytu ba'idun wal-masjidu qoribun bisa dibaca aja langsung dibaca enggak ada cara lain untuk belajar bahasa itu kecuali dengan terus-menerus membaca insyaallah semuanya yang ada disini saya yakin sudah belajar bahasa tapi bagaimana cara membaca yang benar nah itu yang perlu di apa namanya perlu di kuatkan lagi demikian pertemuan kita pada hari ini selanjutnya kita diskusi di grup saja ya termasuk mata pelajaran yang berikutnya demikian ada pertanyaan sampai sini tidak ada alhamdulillah ada pertanyaan tidak 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 ya kenapa Yuli kedengeran Yulia tidak kedengeran suaranya masih mute oke kalau tidak ada apa namanya pertanyaan saya kira sampai disini dulu pertemuan kita Wassalamualaikum love you rokat tu selamat menikmati